Intro Bursa transfer kedua pada pertengahan Liga 1 2022-2023 Memang sudah dibuka sejak 2 Januari 2023 lalu Namun Persi Bandung memilih tidak terburu-buru dalam melepas maupun mendatangkan pemain dalam bursa transfer kali ini Sejauh ini Persi Bandung baru melepas satu pemainnya dengan status penjaman yaitu Bayu Fikri ke PSIS Semarang Sementara untuk ucapan Wilujeng Sumping, para Boboto masih harus bersabar Karena sejauh ini masih belum ada pemain yang secara resmi merapat ke Persi Bandung Meski demikian, tanda-tanda maupun rumor sudah beredar di Jagat Maya Salah satunya dari pemain timnas Indonesia, Sadil Ramdhani Merapatnya, Sadil Ramdhani ke Persi Bandung sebenarnya sudah ada sejak musim 2020 lalu Kini rumor tersebut kembali mencuat ketika Sadil Ramdhani seolah memberikan kode ke media sosialnya Terbaru, Sadil Ramdhani meninggalkan komentar di unggahan pelatih Persi Bandung Luis Mia Bahkan Sadil Ramdhani menulis bahwa Luis Mia adalah pelatihnya di kolom komentar Tidak salah sebenarnya, karena Sadil Ramdhani memang pernah menjadi anak asuh Luis Mia Saat pelatih asal Sepanyol itu menangani timnas Indonesia Sadil Ramdhani pernah menjadi anak asuh Luis Mia di timnas Indonesia U19 saat berlagak di SEA Games 2017 Selain itu, Luis Mia juga mempercayakan Sadil Ramdhani untuk berlagak di ASEAN Games 2018 Namun, di tengah hangatnya pembicaraan bursa transfer belakangan ini Komentar Sadil Ramdhani pun mengundang kecurigaan Boboto Para Boboto curiga jika Sadil Ramdhani akan segera merapat ke Persi Bandung Dan mendapatkan ucapan Wilujang Sumpi Mereka pun memanjiri komentar Sadil Ramdhani di Instagram Luis Mia tersebut Persi punya peluang besar memuncaki kelas main 31 apabila tampil konsisten selama putaran kedua Namun sayangnya, pada putaran kedua nanti Persi Bandung harus pindahkan Penyebabnya karena stadion di Bandung yakni Sejala Karupat dan Kelora Bandung Lautan Api Akan direnovasi untuk menyambut gelaran Piala Dunia U20 2023 Persib sendiri saat ini tengah membidik stadion Wibawa Mukti Sebagai home base selama putaran kedua nanti Pada laga perdana putaran kedua, Persib akan menjamuk bayang kara FC Pada Senin 16 Januari 2023 Pelatih Persib Luis Mia sebenarnya berharap laga Persib tetap ligalah di stadion GBLA Namun dengan kondisi tersebut dirinya hanya bisa pasrah Menurut saya, itu sudah jelas Idealnya kami bisa bermain di stadion ini Tapi karena situasinya tidak memungkinkan Maka kami harus bermain di Bekasi Dan itu masalah bagi kami, ujar Luis Mia Karena situasi dan atmosfernya akan berbeda Sudah pasti, Boboto dan orang-orang yang ingin menonton kami Tentunya lebih mudah datang ke stadion ini Daripada ke Bekasi Akan lebih sulit bagi Boboto untuk datang ke Bekasi Ungkapnya Kami sudah punya pengalaman memainkan laga dengan sistem bubble Tanpa ditonton supporter Pemain butuh dorongan motivasi dan ambisi dari supporter Dan sebenarnya, kami ingin terus bermain di sini GBLA Jelasnya Bersi Terima kasih.